Persyaratan pekerjaan bagi pegawai negeri sipil di China mengalami perubahan. Laporan mengatakan bahwa warga negara China yang pernah tinggal di luar China tidak akan dipertimbangkan. Apa yang dikatakan ini terkait arah kebijakan Beijing, dan bagaimana hal ini terkait dengan lonjakan penyeberangan ilegal warga China di perbatasan selatan AS. Seorang analis China menguraikan hubungannya. Beberapa lembaga negara China kini mendorong persyaratan perekrutan baru untuk posisi pekerjaan sensitif, seperti petugas polisi. Mereka yang telah tinggal di luar China daratan selama lebih dari enam bulan tidak akan dipertimbangkan. Sebuah biro kepolisian distrik di Beijing, ditambah cabang-cabang tertentu di bawah administrasi imigrasi China, keduanya telah menetapkan aturan baru tersebut. Tang Qingyan adalah seorang analis dan komentator China. Dia mengatakan bahwa langkah tersebut mengisyaratkan sebuah tren baru. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Komunis China sedang menutup negara itu dari dunia luar, dan semakin bergantung pada penyensoran informasi untuk menjaga keamanannya. Dia mencatat bahwa Beijing menggunakan pembatasan tersebut untuk membatasi dampak ideologi barat terhadap China. Mereka yang telah tinggal di luar negeri selama lebih dari setengah tahun, pandangan dunia mereka mungkin telah dipengaruhi oleh demokrasi dan kebebasan barat, dan mereka mungkin akan membawanya kembali ke China. Sebulan yang lalu, sebuah undang-undang China baru mulai berlaku, memperluas cakupan dari apa yang China anggap sebagai rahasia negara. Tang mengatakan, serangkaian langkah itu menandakan upaya Beijing untuk memisahkan diri dari barat dalam hal ideologi. Itu juga akan membantu rezim China mengendalikan warganya yang tinggal di luar negeri. Jika Anda memiliki sedikit saja keinginan untuk dipekerjakan sebagai pegawai negeri di China, maka Anda harus berpikir dua kali. Pertama, Anda tidak bisa tinggal di luar negeri selama lebih dari setengah tahun. Kedua, Anda harus melakukan sensor diri dengan tidak menerima pandangan dunia barat atau membawa informasi yang benar kembali ke China. Sementara itu, klip video menunjukkan antrean panjang di konsulat AS di China. Tang mengatakan bahwa dorongan China untuk isolasi dapat mendorong lebih banyak orang untuk datang ke perbatasan Amerika. Karena mereka merasa China seperti kapal yang sedang tenggelam, dan kondisi kehidupan akan semakin buruk, tekanan politik akan meningkat, dan masyarakat tidak merasa hak asasi manusia serta kepemilikan pribadi punya jaminan. Kepanikan bisa mendorong mereka untuk mencoba segala cara agar bisa melarikan diri. Mantan Presiden Trump pada hari Kamis mengatakan bahwa dia mungkin akan mengenakan tarif terhadap China jika China tidak menghentikan aliran imigran gelap ke AS. Trump tidak menjelaskan secara spesifik seberapa tinggi tarif yang akan dikenakannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn